Halo cofrens, disini terdapat gambar bangun ruang gabungan yang terdiri dari satu buah setengah tabung dan juga satu buah balok Yang ditanya adalah volume bangun ruang gabungan Jadi volume adalah isi dari sebuah bangun ruang Maka sekarang kita cari tahu dulu yuk volume setengah tabung Rumus mencari volume tabung adalah pi kali R kuadrat kali tinggi tabung Dengan keterangan pi dapat berupa 22 per 7 atau 3,14 Sedangkan R adalah jari-jari Jari-jari adalah jarak antara titik pusat dengan salah satu titik pada lingkaran Yang artinya lingkaran alasnya ini cofrens yaitu yang ini Kemudian perhatikan bahwa diameter tabungnya ini sama dengan lebar dari baloknya Jadi diameter adalah jarak dua buah titik pada lingkaran yang melewati titik pusat ya Jadi dengan ini kita dapatkan bahwa jari-jari adalah setengah dari diameter Maka untuk mendapatkan jari-jari tabung setengah kita kali diameter tabung Diameternya ini sama dengan lebar balok yaitu 10 cm Maka setengah kita kali 10 cm Maka kita dapatkan 5 cm Kemudian tinggi tabungnya adalah yang ini Yaitu sama dengan panjang dari baloknya 25 cm Maka sekarang kita cari nih volume setengah tabung Yaitu setengah kita kali rumus volume tabungnya Menjadi seperti ini Kemudian pi yang digunakan yang mana sih? Jika jari-jari atau tinggi tabungnya habis dibagi 7 gunakan 22 per 7 Tapi jika tidak gunakan 3,14 Jari-jarinya 5 cm Tidak habis dibagi 7 Begitupun tingginya 25 cm Tidak habis dibagi 7 Maka kita gunakan 3,14 Menjadi seperti ini Supaya lebih mudah kita ubah yuk 3,14 ke dalam bentuk pecahan biasa Karena ada dua angka di belakang koma Maka bentuk pecahan biasanya pasti perseratus Menjadi 3,14 per 100 Kemudian 5 kuadrat adalah 5 kali 5 Sama dengan 25 Lalu 2 pada penyebut Dan 3,14 sama-sama dibagi 2 Maka 2 sisa 1 3,14 sisa 157 100 dan 25 sama-sama kita bagi 25 Maka 100 sisa 4 25 sisa 1 Maka menjadi 157 kali 25 Dibagi 4 Kita kalikan dulu nih Maka kita dapatkan 3,925 Lalu kita bagi 4 Sehingga menjadi 981,25 Jangan lupa satuan volume Jangan lupa satuan volume selalu berada dalam bentuk kubik Menjadi cm3 Setelah mendapatkan volume setengah tabung Kita cari yuk Volume balok Rumusnya adalah P x L x T Jadi P adalah panjang balok L adalah lebar balok Dan T adalah tinggi balok Panjangnya 25 cm Lebarnya 10 cm Dan tingginya 10 cm Maka kita masukkan 25 x 10 sama dengan 250 Kali lagi 10 menjadi 2.500 cm x cm Sama dengan cm persegi Kali lagi cm Menjadi cm3 Kita cari nih Volume gabungannya Yaitu volume setengah tabungnya Kita tambah volume balok 981,25 cm3 Kita tambah 2.500 cm3 Jadi bentuk pecahan desimal Kita tambah dengan bilangan bulat Supaya lebih mudah Kita ubah nih 2.500 menjadi ada 2 angka Di belakang koma Yaitu kita tambahkan Koma 0,0 Kemudian dalam menjumlakan Posisi komanya harus sejajarian Seperti ini Lalu tinggal kita jumlakan Seperti biasa Maka kita dapatkan jawabannya Adalah 3.481,25 cm3 Yaitu opsi C Wako Friends Mudah sekali kan Tetap semangat belajar